Bercita-cita jadi ibu rumah tangga, Nagita Slapina tak mau lanjutkan pendidikan S2. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Belum lama ini dalam kanal YouTube milik pasangan Titi Kamal dan Christian Sugiono, Nagita Slapina mengungkapkan cita-citanya di masa muda. Ya, ibu dari Ravatar dan Rayanza itu mengungkapkan jika dulu ia bercita-cita menjadi ibu rumah tangga. Diketahui, Nagita Slapina merupakan lulusan dari Australian National University. Lulus dari kampus populer di negeri kanguru tersebut, Nagita Slapina malah mengaku tak mau melanjutkan pendidikan S2. Padahal Nagita Slapina memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan lagi. Hal itu dikarenakan Nagita Slapina bercita-cita menjadi ibu rumah tangga. Pada Titi Kamal, Nagita Slapina bercerita jika ia ingin di rumah saja mengurus anak-anaknya. Lantas setelah lulus S1, Nagita Slapina ingin segera mendapatkan calon suami dan menikah. Cita-cita gue itu cuma jadi ibu rumah tangga, demi Allah. Gue tuh dulu pas lulus kuliah, gak mau lanjutin kuliah lagi. Gue udah cukup ah S1 aja, gak mau lanjutin S2. Gue mau cari suami aja, mau menikah. Gue mau di rumah aja, mau urus anak. Ungkap Nagita Slapina pada Titi Kamal. Namun setelah menikah dengan Raffi Ahmad pada 17 Oktober 2014 silam, kenyataan berbanding terbalik. Justru kini Nagita Slapina bisa menjalani status sebagai ibu rumah tangga dan bisa berkarir di dunia hiburan. Serta mengurus banyak bisnis. Diakui oleh Nagita Slapina, Raffi Ahmad selalu meminta Nagita untuk bekerja daripada diam di rumah saja. Tindakan Raffi Ahmad tersebut menurut Nagita Slapina ternyata berdampak positif dan mampu membuatnya semakin berkembang. Maka dari itu, kini Nagita Slapina banyak menjalani bisnis. Dari mulai kuliner hingga memiliki brand fashion dengan namanya sendiri.